Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Divisi Humas Polri menggelar acara bertemakan Divisi Humas Polri Ghost to Campus yang dilaksanakan di Universitas Bayangkara II Bekasi Utara. Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta informasi kepada para mahasiswa agar siap menghadapi pemilu 2024 mendatang. Sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pemilu 2024, Divisi Humas Polri menggelar acara Polri Ghost to Campus yang dihadiri oleh sebagian besar mahasiswa Universitas Bayangkara II Bekasi. Dengan mengusung tema Pemilu 2024 Aman dan Damai, acara ini dihadiri oleh 356 mahasiswa yang tergabung dari 7 fakultas yang ada di Universitas Bayangkara II Bekasi. Dalam acara ini, Kadif Humas Polri yang berhalangan hadir diwakilkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan. Agenda utama dari acara ini adalah penyampaian materi tentang pemilu 2024 Aman dan Damai oleh tiga pembicara, yaitu Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Mohamad Hendra Suhartiyono, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Insinyur Juni Tamrin, Dosen Komunikasi Politik Universitas Nasional Jakarta, Dr. Irfan Fauzi Arief. Para pembicara juga membuka sesi tanya-jawab dengan para peserta. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan berharap dengan dilaksanakannya acara ini, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa bisa menentukan pilihan masing-masing dan turut berpartisipasi dalam pemilu 2024 alias tidak golput. Tadi juga dijelaskan oleh beberapa narasumber ya, di dalam pemilu nanti ada pemberitaan hoaks, ada hal-hal yang negatif, tentu sesuatu itu kita jaga. Tentu harapan kita, mahasiswa sebagai generasi muda, generasi penerus, agar bisa jernih dalam mendukung, jernih dalam berpikir tidak mudah terpengaruh dengan pemberitaan bohong, tidak mudah terpengaruh dengan berita hoaks, tidak mudah terprovokasi. Silakan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan nuraninya masing-masing. Bukan karena paksaan, bukan karena provokasi. Tentukan pilihannya, dan tentu tadi sudah dihimbau oleh salah satu narasumber, agar tidak golput. Tentukan pilihannya sesuai dengan pilihan, karena pilihan itu menentukan masa depan bangsa kita nanti. Nah, kita para kepolisian ya, sebagai institusi yang netralitas, netral karena dilindungi undang-undang, dan diatur oleh undang-undang, mengajak bersama-sama menjaga pemilu ini damai. Sejumlah mahasiswa pun memberikan tanggapan positif terkait acara Polri Goes to Campus dari Divisi Humas Polri. Kebetulan acara hari ini sangat membuka pikiran saya mengenai bagaimana sih kita melaksanakan pemilu, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa melaksanakan pemilu secara damai, adil, dan bagaimana sih kita menanggapi misalnya ada head comment, atau ada juga ujuran kebencian, bagaimana kita sebagai mahasiswa, agar bagaimana ya kita, agar hal tersebut itu tidak mengganggu pesta pemilu kita. Jadi harapan kami adalah sebagai mahasiswa, kita sebagai agen perubahan, diberikan pengetahuan bahwa kita sebagai agen perubahan ini tidak boleh melakukan head speech, dan jika kita menemukan head speech, harusnya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Menurut saya acara ini sangat bagus ya, sangat inspiratif buat anak-anak muda seperti saya, sebagai mahasiswa, dan juga membuat pikiran saya untuk bagaimana sih caranya jadi pemilu yang baik dan benar untuk besok pemilu. Harapannya untuk kepala calon-calon mungkin lebih apa namanya, lebih bagus ya, lebih, untuk ini lebih maju sih sebenarnya sih. Saya sendiri siap sih, siap, siap. Tidak golput ya? Tidak, tidak, tidak golput lah. Dianakannya acara ini bertujuan untuk mengajak seluruh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, agar menciptakan situasi pemilu 2024 aman dan damai. Dari Bekasi, Jelang Tita Baskara, Wili Amanda, Polri TV. Ustadz Dasat Latif bertemu dengan Kapol Dariau, Irjen Pol Muhammad Iqbal. Dalam pertemuan ini, Ustadz Dasat menyatakan dukungannya terhadap pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden yang kondusif. Ustadz Dasat juga berpesan kepada seluruh warga negara Indonesia, agar memprioritaskan perusahaan bangsa dan tidak terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu pakai akal sehat. Tidak ada yang mau dicapai kejayaan kalau kita rusuh. Menang terpilih presiden, tapi efeknya rusuh tidak ada gunanya. Maka pentingnya persaudaraan ini, sebagai umat Islam, kita punya pedoman namanya Quran. Dan Quran mengikat kita dengan ayat, Sebagai negara, kita diikat oleh silah, namanya Pancasila. Dari lima silah itu, ada satu yang mengikat tentang persaudaraan. Yaitu silah ketiga, Persatuan Indonesia. Anak-anak muda kita, Jong Ambon, Jong Japa, Jong Selebes, makanya mereka kumpul, padahal anak belasan tahun. Mereka berkumpul di Jakarta, yang saat itu disebut Batavia, membuat ikrar. Yang inti dari sumpah pemuda itu adalah, membawa Indonesia bersatu. Kita bisa jaya di Indonesia ini, hanya dengan modal persatuan. Dan persatuan, pasti ada perbedaan. Tidak mungkin kita kampanye persatuan kalau kita sudah sama. Karena kita berbeda, beda suku, beda ras, beda agama, tetap kita harus bersatu. Pemilu, beda partai, beda calon, silahkan. Itu hak demokrasi. Tapi jangan baper, jangan berpecah belah gara-gara pemilihan presiden. Begitu kira-kira, Pak General? Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi utamakan segera kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih.